PEMBICARA 1 sebagai pemilik saham di PT Bangun Megah Semesta. PEMBICARA 1 Menurut saksi, sewaktu penerbitan akte untuk pengajuan kredit di Bank Ekonomi, seluruh pemegang saham hadir, yaitu Konti Chandra dan Cipta Fujierta. Akta sendiri dibuat di kantor notaris dan dibacakan serta ditanda tangani oleh semua pihak. Ya, jadi apa yang didakwakan Jaksa yang mengatakan bahwa untuk dapatnya pinjaman kredit harus dipenuhi dulu 70 persen, baru dilakukan jual-beli sahamnya oleh Conti, itu tidak benar. Jadi sebelum akar kredit ditandangani, memang posisi saham itu sudah 70 persen juta. Jadi terjadinya pengalian saham yang berikutnya di AKP 54 itu, di 218 lembar saham itu, itu tidak memubah komposisi saham. Jadi bukan berarti pada waktu akar kredit, kata dia dibawah, dijual dulu untuk memunisara 70 persen, itu tidak benar. Jadi benar ya, katanya si Tadisak Fujierta dia? Ya. Menurut saksi, Konti Chandra, ia mengatakan pemilik saham PT BMS hanya dua orang, dengan komposisi kepemilikan saham, yaitu saham Cipta Fujierta sebesar 70 persen, Konti Chandra sebesar 30 persen. Sedang sendiri ditunda hingga minggu depan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.